Intro Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Pangkep menggelar pelatihan untuk penguatan data yang terkait gender yang dilaksanakan di Aulamat Tampak Selasa 6 Juli 2021. Pelatihan tersebut diikuti sebanyak 35 peserta operator dari berbagai organisasi, perangkat daerah atau OPD. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Ariyani Aruji, menyebutkan kalau kegiatan ini untuk menyamakan data setiap OPD yang nanti memperbaharui sistem informasi gender dan anak di aplikasi SIGA. Kita bisa di sini juga, ini kita bisa di sini online. Oh iya? Iya. Kemudian sistem informasi ini, apa-apa yang dibakas, maksudnya berkaitan dengan apa? Yang kita ini adalah data terpilah antara laki-laki dan perempuan. Terus data tersebut ini kita, makanya kita dihadirkan seluruh data yang ada di OPD untuk bersinkronkan data yang ada di OPD-OPD untuk kita update ke SIGA, sistem informasi gender dan anak. dengan sempat daya manusia yang padah dan sempat daya manusia yang sudah betul-betul terpilih untuk dapat mengupdate data nanti lalu aplikasi SIGA. karena Bapak Presiden saja menyebabkan bahwa data itu lebih berharga daripada minyak. Jadi apabila data tidak akurat, masa informasi apa yang harus disampaikan. Jadi memang penuh untuk sistem informasi gender dan anak ini memang sangat dibutuhkan dan iya. karena data terpilah ini harus tertuang dalam perencanaan, pelaksanaan untuk sebagai keputusan impian. Para peserta tersebut katanya dilatih untuk memilah data-data antara perempuan dan laki-laki yang akan menghasilkan data yang akurat. Rencananya, kegiatan pelatihan bagi operator tersebut akan berlangsung selama dua hari. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV